Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di RYD31 Media Oke berjadi pada video kali ini saya pengen bahas bagaimana cara nonton Red Bull Rookies Cup untuk musim 2024 Oke jadi masih ada pertanyaan seperti ini dan masih cukup banyak pertanyaan-pertanyaan demikian ya serupa Bagaimana sih nonton Red Bull Rookies Cup, nonton dimana sih Red Bull Rookies Cup dan bla 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 Intinya tidak tahu bagaimana cara nonton Red Bull Rookies Cup Saya baru terpikirkan apakah harus dipikirkan konten agar menjadi sesuatu yang informasi dan informatif Karena saya pikir semua orang sudah tahu cara nonton Red Bull Rookies Cup dan memiliki banyak opsi untuk kita bisa nonton Red Bull Rookies Cup Oke kalau buat saya pribadi nonton Red Bull Rookies Cup itu bisa dari mana saja Dan di konten ini saya memberikan opsi kepada kalian semua bagaimana cara nonton Red Bull Rookies Cup Yang pertama adalah kita harus memiliki kuota internet ya ataupun ya wifi ataupun apa Karena kita harus streaming agar bisa live nonton Red Bull Rookies Cup Banyak cara bisa nonton Red Bull Rookies Cup secara legal bukan ilegal Ini yang terpenting karena kalau saya pikir ya oke lah saya bikinkan konten aja Karena memang saya menginformasikan sesuatu yang legal bukan sesuatu yang ilegal Dan yang pastinya ya akan menjadikan informasi yang baik juga kan Oke langsung aja gak usah bertire-tire ini Yang jelas pertamanya kalau kita pengen nonton Red Bull Rookies Cup Kita bisa langsung menuju ke sirkuit yang mengadakan Red Bull Rookies Cup Seru ya kalau bisa langsung ke sana Nah yang jelas kita bukan cuma nonton Red Bull Rookies Cup Kita bisa nonton juga MotoGP, Moto2, Moto3 ketika kita langsung menuju ke sirkuit yang mengadakan Red Bull Rookies Cup Saya juga pengennya begitu tuh langsung menuju ke sirkuit untuk bisa nonton live ketika ada balapan Yang dimana ada pembalap Indonesia jadi akan lebih semangat lagi sih Oke yang kedua adalah dengan nonton dari Facebook Ya kalau kalian punya akun Facebook atau masih punya akun Facebook Karena kadang-kadang generasi sekarang ini kelahiran-kelahiran berapa sih 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 Itu gak memiliki akun Facebook Karena merasa akun Facebook itu ataupun Facebook itu sesuatu yang jadul ataupun apa Padahal di Facebook itu banyak sesuatu yang seru Karena saya termasuk generasi yang mengikuti Facebook itu atau bikin akun Facebook itu ketika Facebook itu baru dirilis ya Dan itu saya kayak gak bisa lepas gitu aja dari Facebook karena banyak keseruan-keseruan dari sana Seperti ada grup-grup gitu kan grup otomotif atau mem Terus juga seperti ini ada live streaming langsung dari Red Bull Rukis Cup ya Jadi kita bisa nonton dari Facebook juga Mau itu Facebook yang file-nya gede ataupun Facebook Lite Kalau saya kadang-kadang nonton dari Facebook Lite juga Dan itu ya kualitasnya sama aja Kita bisa nonton dengan kualitas yang bersih, tidak burik dan segala macam menjelas legal Nah ini yang paling seru kan kita bisa nonton dari sana Dan informasi-informasi juga di-share oleh Red Bull Rukis Cup sendiri di akun Facebook mereka Di Facebook itu ada Jadi kalau kalian pengen nonton ya bisa langsung ke Facebook aja Itu lebih seru dan bisa langsung dari Facebook Lite juga Oke yang ketiga adalah nonton langsung dari Red Bull TV Ini bisa kalian download di Play Store mungkin ya Jadi kalian bisa nonton di Play Store, download Red Bull TV Dan bisa langsung kalian nonton streaming dari sana ketika ada event Red Bull Rukis Cup Dan buat saya sih saya jarang melakukan streaming dari seperti ini ya Kalau saya kalau nggak Facebook ya langsung dari Red Bull TV Tapi dari yang seperti ini Yang seperti ini adalah Red Bull TV langsung dari Google Chrome Jadi kita ketik aja Red Bull TV di Google Chrome Lanjut pilih yang seperti ini Dan masuk aja Dan kita langsung pilih event yang pengen kita tonton Ya secara live ya kan Disini udah jelas dan mereka Mengasih tau juga tinggal berapa menit lagi Atau berapa jam lagi Event yang akan kita tonton itu akan dimulai secara live Nah buat saya Red Bull TV di Google Chrome juga asik yang jelas sih Tinggal kita pilih aja resolusinya mau yang 720 ataupun 1080 Ya terserah kita juga ya Kita pengen kualitas yang seperti apa Dan gambar yang seperti apa Yang jelas sih tergantung internet juga ya Kalau internet yang bagus Kita akan lancar-lancar aja sih nonton Red Bull Rukis Cup ya Mau dari Facebook Mau dari Red Bull TV di Google Chrome Ataupun Red Bull TV dari aplikasi yang kita download di Play Store Oke kalau nonton langsung ya juga harus tetap punya aplikasinya sih Karena kadang-kadang kita nonton di sirkuit kan Motornya begitu kencang dan kita kelewat itu aja Momen-momen yang seru mungkin di tikungan 8 Tikungan 9 Ataupun di tikungan yang kita gak dapat view-nya Oke mungkin konten seperti ini aja Kalau kalian udah tau kan ya pasti gak penting juga konten seperti ini Harusnya udah di skip dari awal Tapi buat yang belum tau ya mungkin jadi informasi Dan mudah-mudahan menjadikan Apa ya buat saya sendiri ya Sesuatu yang bermanfaat ya Bermanfaat buat orang lain Bermanfaat buat saya pribadi Jadi ada feedback juga ke saya pribadi Intinya bikin konten kan demikian Bukan sekedar ingin cari cuan Tapi lebih kepada bagaimana kita bisa memberikan Suatu feedback yang cukup baik kepada Teman-teman yang gak sengaja nonton Ataupun memang sengaja nonton Yang gak subscribe Ataupun sengaja subscribe Oke Konten gini aja Terima kasih buat semua yang telah menyebabkan video ini sampai selesai Sehat-sehat buat kalian semua Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati